Bulan suci Ramadhan 1443 Hijriah sudah di depan mata Umat Islam menyambutnya dengan sukacita, dengan memperbanyak doa dan amal ibadah Bahkan sebelum menjalankan ibadah puasa Ramadhan, ada baiknya membaca doa dalam menyambut bulan suci tersebut Seperti yang telah diajarkan Rasulullah SAW Rasulullah SAW menyambut bulan Ramadhan dengan memanjatkan sebuah doa Beliau memanjatkan doa, memohon keselamatan dan keberkahan Bahkan para sahabat berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadhan sejak 6 bulan sebelum datangnya Ramadhan Berikut 4 doa Rasulullah SAW saat menyambut Ramadhan Allah Maha Besar Allah jadikanlah hilal atau bulan itu bagi kami dengan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam Robku dan robmu, wahai bulan adalah Allah Hadis Riwayat At-Tirmizi 9 ayat 142 Yang kedua, riwayat lain menerangkan dengan redaksi yang hampir sama, yaitu Allah Maha Besar Allah jadikanlah hilal itu bagi kami dengan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam Dan membawa taufik yang memimpin kami menuju apa yang engkau cintai dan engkau ridhoi Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah Hadis Riwayat Ahmad 808 Ad-Dorami 1729 Dan dinilai sohi oleh Suwaib Al-Arnaud dalam tali Musnad Ahmad 3 ayat 171 Yang ketiga Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Syakban Serta berkahilah kami di bulan Ramadhan Hadis Riwayat Ahmad Al-Bayhaqi Yang keempat Ya Allah antarkanlah aku hingga sampai Ramadhan Dan antarkanlah Ramadhan kepadaku Dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadhan Lataib Al-Marih Halaman 264 PEMBALA selamat menonton Terima kasih telah menonton!